Setelah menjalani proses identifikasi, satu dari tiga mayat korban dukun pengganda uang dimakamkan. Korban adalah Yulanda Rifan, seorang putra dari Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, Prof. Barda Nawawi Arief. Setelah dilakukan identifikasi di rumah sakit Bayangkara, satu dari tiga mayat korban dukun pengganda uang Muhyaro, Minggu siang, dimakamkan. Korban adalah Yulanda Rifan, seorang putra Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, Prof. Barda Nawawi Arief. Suasana berkabung dan isak tangis mewarnai kedatangan sinasah di rumah duka di kompleks perumahan undip Jalan Sukun, Banyumanik, Semarang. Dari rumah duka, sinasah kemudian langsung disolatkan di masjid dan selanjutnya untuk dikebumikan di pemakaman keluarga undip di kawasan Tembalang, Semarang. Yulanda Rifan dilaporkan hilang sejak awal Juli. Yulanda terdeteksi terakhir berkomunikasi dengan Muhyaro. Dari pemeriksaan polisi, Muhyaro mengaku membunuh Yulanda Rifan dan menguburnya di dekat rumah. Sementara itu di Magelang, Jawa Tengah, keluarga tersangka Muhyaro mengaku kaget dengan perbuatan Muhyaro. Istri Muhyaro, Umi Handayani mengaku tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan suaminya. Bahkan adikipat tersangka pun, Ahmad Fauzi, kaget kalau kakak iparnya tersangkut kasus penggandaan uang dan pembunuhan. Tahu-tahu itu setiap hari itu di desa ini kok ada polisi terus-menerus itu kan. Pihak warga itu bertanya-tanya ada masalah apa? Tahu-tahu kan setelahnya jadi ya mas? Tidak kejadian itu ya. Kalau kesalahannya mas, kalau Muhyaro ini gimana? Ya biasa itu dengan... Muhyaro 45 tahun merupakan tersangka kasus penyipuan penggandaan uang. Saat olah TKP, Muhyaro bunuh diri dengan masuk ke jurang dan menyeret polisi yang menyidik kasusnya. Dari olah TKP ditemukan tiga mayat di ladang milik Muhyaro. Dari Semarang dan Magelang, Jawa Tengah, Tim Tipewan mengabarkan.